Sebelum ada yang protes dan bilang, tapi bang, bukannya Minecraft punya lor? Kita opening dulu. Balik lagi sama Dev di sini dan selamat datang di video pembahasan. Harus kita tahu dulu kalau Minecraft itu game sandbox yang ngebebasin player mau ngapain aja. Mojang sendiri dari awal nggak pernah bikin Minecraft jadi game story atau game yang punya cerita secara resmi. Kalian pasti pernah belajar cerita di pelajaran bahasa Indonesia? Ada yang masih ingat? Buat bikin cerita, perlu tema, tokoh, alur cerita, sudut pandang, gaya bahasa, sampai kadang-kadang ada amanatnya juga. Sekarang coba kita lihat di Minecraft. Coba deh, menurut kalian, di Minecraft kalau punya cerita, temanya apa? Apakah petualangan nih dari mulai player nge-spawn sampai lawan Ender Dragon, terus Minecraft-nya tamat gitu? Atau ceritanya lebih ke misteri gitu, tempat orang mining, terus ketemu monster, atau malah aksi mungkin? Atau malah gabungan dari semuanya? Buat kalian yang udah lama main Minecraft, pasti nggak asing sama istilah Ancient Builder. Nah, apakah mereka pemeran utama di cerita Minecraft? Atau si player yang biasa disebut Steve? Atau kalau kalian punya skin sendiri, apakah karakter skin kalian sendiri yang jadi tokoh utamanya? Atau malah tokoh utamanya villager yang selama ini selalu kita ganggu? Kan nggak ada yang tahu nih. Beda dari game cerita yang punya latar tempat jelas, di Minecraft nggak disebutin tuh. nama daerahnya, atau di negara mana. Kita cuma dikasih tahu kalau di Minecraft itu ada yang namanya bioma, sama struktur-struktur yang banyak banget macemnya. Minecraft juga nggak ngejelasin kapan waktu berlangsungnya, tahun berapa kejadiannya di Minecraft ini, atau berapa lama kejadiannya. Alur cerita di Minecraft juga nggak jelas. Simpelnya, alur cerita itu susunan kejadian yang saling nyambung gitu. Nah, tergantung alurnya, biasanya bisa maju, atau mundur, atau campuran alurnya. Nah, biasanya tuh dimulai dari kayak perkenalan, terus misalnya ada mulai-mulai nih permasalahan, terus tiba-tiba ada puncak masalahnya nih, nemuin halangan atau rintangan yang paling besar gitu. Terus sampai selesai gitu nantinya. Nah, kira-kira nih menurut kalian alur cerita di Minecraft tuh masuknya maju, atau malah mundur gitu kita flashback ke cerita-cerita masa lalu, ancient builder, atau malah campuran gitu. Jadi, kenapa nggak ada cerita di Minecraft ini? Jawaban pastinya ya, karena Minecraft bukan game story ya, bukan game cerita. Dari semua penjelasan tadi juga, kalian jadi inget nih soal unsur-unsur cerita. Makin kelihatan juga kalau di Minecraft banyak unsur cerita yang nggak jelas. Sebenernya bukan nggak jelas sih, tapi Mojang kayaknya sengaja, supaya kalian bisa bikin cerita kalian sendiri, bikin petualangan kalian sendiri, dan ngebangun dunia kalian sebebas mungkin gitu. Justru itu kan yang bikin Minecraft tuh seru gitu. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Itu juga yang bikin setiap world jadi unik, karena ada ceritanya di situ. Coba dong tulis di komentar, ada cerita apa di balik world kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sehat selalu.